Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya amin Kembali lagi hari ini kita akan belajar tematik Masih di tema 1, tema 3 bersyukur atas keberagaman muatan IPA Sebelum belajar ayo sama-sama kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke gimana anak anak-anak keempat Istanbul masih semangat semuanya buat belajar Ya insya Allah siap ya Oke kalau gitu langsung aja kita mulai pembelajaran hari ini Nah yaitu muatan IPA Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat memantul dan menyerap bunyi Ya bunyi pantul Apa itu bunyi pantul? Nih misal sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan memantul Begitu juga dengan bunyi Bunyi juga akan memantul jika saat bunyi merambat dihalangi oleh benda keras Apa itu benda kerasnya? Benda kerasnya itu seperti kayu, kaca, dinding, keramik, dan besi Ya selanjutnya jenis-jenis bunyi pantul Ya untuk sifat untuk jenis-jenis bunyi pantul yang pertama kita punya gaung Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli Gaung dapat terjadi jika bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi Sehingga bunyi pantul berbunyi bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan Sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas Contoh Selanjutnya ini ada contoh bunyi gaung Misalnya berteriak di dalam ruangan kosong Kalian pernah pasti kan berteriak di ruangan yang kosong tuh pasti ada bunyi gaungnya Nah selanjutnya Nah ini yang paling sering nih pasti Berteriak di dalam kamar mandi Selanjutnya berteriak di dekat tebing Nah ini dia tiga contoh bunyi gaung Jadi kalau misalnya kalian teriak dalam tiga keadaan ini biasanya suaranya tidak terlalu jelas Seperti itu Yang kedua kita punya gemah Apa itu gemah? Gemah adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli Gemah terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai di ucapkan Jadi bunyi pantul yang terdengar Terdengar lengkap sesudah bunyi asli Jadi kalau tadi gem gaung Dia bareng suaranya Jadi antara bunyi pantulnya sama bunyi aslinya dia barengan Nah jaraknya dinding yang dipantulkan itu juga dekat Nah kalau gemah ini Antara bunyi pantulnya sama bunyi aslinya itu datangnya gantian Jadi bunyi pantul itu datangnya setelah bunyi asli selesai Nah sekarang kita ke contoh ya Nah berikut contoh bunyi gemah Yang pertama ada berteriak di sawah yang di sekitar sawahnya dikelilingi oleh tebing atau pegunungan Selanjutnya yang kedua ada berteriak di lapangan Berteriak di lapangannya juga termasuk bunyi gemah Jadi ada suaranya lain Tapi dia lebih jelas gitu suaranya dibandingkan bunyi gaung tadi Selanjutnya ada berteriak di depan gua Nah ini dia tiga contoh bunyi gemah Untuk lebih tahunya paham Kalian bisa bayangin sendiri Kalian pasti pernah kan berteriak di lapangan Nah kalian berteriak di lapangan Kalian bandingin antara berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi Apa bedanya kira-kira Yang di kamar mandi suaranya nanti akan terdengar kurang jelas dibanding dengan berteriak di lapangan Itu dia perbedaannya antara gaung dan gemah Seperti itu Selanjutnya Berikut ini merupakan manfaat dari bunyi pantul Jadi bunyi pantul ini juga punya manfaat Yang pertama yaitu Untuk mengukur kedalaman laut Untuk mengukur kedalaman laut Jadi ga perlu tuh manusia menyelam sampai ke dasar laut tuh ga perlu Jadi bisa dimanfaatkan Bisa memanfaatkan bunyi pantul Selanjutnya ada Untuk mengetahui kedudukan kapal selam Yang ketiga Untuk mengetahui letak ikan-ikan di laut Jadi kayak untuk nelayan Kita bisa memanfaatkan bunyi pantul ini Supaya tahu Dimana letak ikan yang banyak Nah selanjutnya Kita punya penyerapan Atau redam bunyi Jadi bunyi itu Selain dapat Merambat melalui medium Yang pertama Lalu yang tadi yang kedua itu Dia memantul Bunyi itu dapat memantul Dan yang ketiga Bunyi itu dapat menyerap Nah ini dia penjelasannya Bunyi juga dapat diserap atau diredam Benda-benda yang dapat menyerap bunyi Adalah benda yang lunak Misalnya Karpet Buni Kertas Kain Busa Wall Dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya memantul Dia Bendanya Bendak Keras Kalau dia menyerap Bendanya Itu benda yang Lunak Itu ya bedanya Nah kalau dia Merambat Ingat Di subtema pertama Merambat Kalian melakukan percobaan Nah bisa lewat Benda cair Gas Dan Padat Gitu Benda-benda tersebut Dapat mengurangi Atau mencegah Gaung Nah benda-benda Yang lunak tadi itu Dapat mengurangi Atau mencegah Gaung Contohnya Dalam studio Rekaman Selanjutnya Di dalam Bioskop Dan yang Terakhir Adalah Di dalam Ruangan Pertemuan Pasti Di antara Tiga ini Yang paling Yang paling Paling terbiasa Paling Ga asing Itu yang Kalau dalam Ruangan Bioskop Ruangan Bioskop Itu Biasanya Di dinding Dindingnya Itu Ada Kayak Semacam Karpet Nah itu Fungsinya Untuk Meredam Suara Jadi Di dalam Ruangan Bioskop Itu Suara Sebesar Apapun Ga akan Terdengar Sampai Keluar Kalaupun Terdengar Suaranya Ga sekenceng Yang ada Di dalam Itu Fungsinya Meredam Bunyi Gitu Ya Sekian Pembelajaran IPA hari ini Orang lebihnya Mohon dimaafkan Jadi hari ini Hanya IPA saja Jangan lupa Dipelajari Setelah disimak Hari Jumat Kita akan ulangan Tema 1 Dari Subtema 1 Sampai Subtema 3 Berarti IPA juga Dari pertama Sampai yang Hari ini Oke Sebelum kita Tutup Mari Sama-sama Kita Ucapkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Alamin Ya Semangat Terus Tanada Kumpat Istanbul Jangan lupa Dilajari Disimak lagi Videonya Diulang-ulang Jika ada yang masih bingung Silahkan ditanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Untuk Suk Musik Terima kasih.